Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 27. Eh, mereka juga memperlahankan lari kuda mereka, berkata si Yaupe yang terus mengawasi ke arah penunggang kuda di belakang mereka itu. Lalu terdengar pula si Nona, mereka menyusul kita secara terbuka, inilah kembali di luar sangkaku. Dilihat dari si ini, orang yang memimpin rombongan itu bukan seorang yang cerdik, kecuali mereka sudah mengatur rencana sempurna atau mereka pasti akan menang, tak akan mereka lancang turun tangan, si Nona berhenti sebentar, lalu dia bertanya, apakah ada tempat berhenti di sekitar tempat ini di arah timur, lagi satu li, ada tanah pegunungan, menyahut ban liang. Mungkin di sana ada tempat yang baik? Perkataan jagot tua ini terputus mendadak disebabkan terdengarnya satu siulan yang nyaring dan lama. Maka ia menambahkan. Agaknya kita sudah masuk ke dalam perangkap mereka itu, soat kun terdengar menghela nafas. Bagaimana letak tempat di kiri kanan kita ini? Ia tanya. Tanah tegalan tanpa persawahan, si Nona menyingkap tenda kereta. Apakah di antara pengejar ada juga kereta kuda? Ia bertanya pula. Sebegitu jauh yang tertampak tidak, menyusul jawaban si jagot tua, dari arah depan dan belakang lalu terdengar suara roda-roda kereta. Jagot tua itu lalu melihat kesekelilingnya. Celaka Nona ia berkata. Kita sudah terkurung di depan dan belakang benar ada kereta-kereta yang mendatangi lekas kita berlindung, berkata si Nona jangan sampai kereta kita bertabrakan dengan kereta-kereta itu. Nona itu menarik kembali tangannya yang menyingkap tenda, untuk dipakai memegangi kedua tangan adiknya, setelah mana keduanya melompat turun dari kereta, untuk terus lari ke tegalan yang disebut si jagot tua. Nanti aku membuka jalan berkata Ban Liang, yang segera lompat turun, untuk lari di sebelah dengan kedua Nona itu, lari ke tegalan. Aku akan cepat di belakang berkata siau pek. Jietu E, Satu E, menjaga sayap kiri dan kanan ketua itu segera menghunus pedangnya. O.I.Y. Eng dan K.H. Okong menurut perintah, mereka kemudian melindungi kedua Nona di kiri dan kanan mereka itu. Kereta-kereta di depan itu kabur keras sekali, hanya sebentar, tiba sudah mereka di tempat di mana kereta Soat Gun ditinggalkan maka juga, dalam waktu sekejap itu terdengarlah suara riu hebat dari ringki kuda, dari tabrakan kereta dengan kereta. Tapi yang hebat adalah suara ledakan yang menyusulnya, disusul pula dengan sinar api berlalu dan berkobar, lalu kereta-kereta itu berikut kudanya rubuh bergundukan di antara pengempang darah semua kuda itu teranglah kereta-kereta yang datang dari depan dan belakang itu bermuatkan obat pasang dan minyak, hingga setelah tabrakan dan meledak apinya menyala terus, membakar ketiga buah kereta itu sungguh telengas berkata K.H. Okong ketika dia menoleh, melongot, mengawasi kurban ledakan itu. Tubuh kuda hancur berhamburan Huan Soat Kun, yang memperoleh bislekan tangan Soat Gie, menarik napas panjang dan berseru hati ban liang giris, tak peduli segala ragam pengalamannya. Katanya sudah puluhan tahun loohu menjelajah dunia Kang O, baru sekarang loohu menyaksikan ketelengasan semacam ini setelah mendengar hal munculnya kereta-kereta dari depan dan belakang, aku segera menerka akan maksud jahat musuh, berkata Sinona yang kembali menghela napas. Nyatalah terkaanku tidak meleset. Melihat contoh itu, rupanya di sebelah depan kita ini tak akan luput dari pertempuran-pertempuran dasyat. Itulah M. Ungkin, keponakanku. Keempat penunggang kuda tadi, yang sekarang menghilang telah melihat kita meninggalkan kereta, tentu mereka pulang untuk memberi laporan, hingga tak tahulah, mereka akan mempergunakan tipu daya macam apa lagi, ketelengasan mereka justru membeber kelemahan mereka, berkata Sinona. Kemudian mereka tidak berani menempur kita secara terang-terangan siopak menyimpan pedangnya. Ia melihat, benar keempat musuh itu sudah tidak tampak sama sekali. Ia lalu berkata sudah terang musuh mengincar aku, maka itu, kalau Nona sekalian tidak berada bersama-sama aku, kamu tidak akan menghadapi ancaman malapetaka hebat ini, mendengar itu. Soatkun tertawa manis. Sekarang ini, berkata dia, merduh suaranya, kita semua telah menjadi incaran mereka bersama, karena itu, walaupun tidak ada kau, saudara Coh, tak akan mereka melepaskan kami. Keponakanku benar ban liang turut bicara. Kejadian ini memperingatkan kau untuk selanjutnya berlaku waspada, nah, cukuplah, berkata Sinona kemudian. Yang sudah lewat, jangan kita bicarakan pula sungguh dia pintar dan tabah, pikir K.H. Okong terhadap Sinona. Benar-benar sayang, matanya bercacat, kita harus berjalan terus, kata ban liang. Sekarang kita menuju kemana Soatkun berpikir. Sekarang ini, yang perlu, pertama-tama kita harus memperuat diri kita, berkata dia. Elo ociampoe semua gagah, tetapi untuk kalian melindungi kami berdua, itu berarti tenaga kamu harus dipecah, benar. Hanya, keponakanku, di saat semacam ini, di mana kita mesti mencari tenaga-tenaga bantuan ya, ini memang sulit, apa pula buat mencari mereka yang sehaluan dengan kita dan besar keberaniannya. Buat sementara perlulah kita menaklukan sejumlah sesama kaum rimba persilatan, ban liang berdiri diam. Sulitnya kita sekarang seperti lagi terkurung, katanya, perlahan kalau orang-orang rimba persilatan yang berada dekat di sekitar mereka, Mereka itu mungkin sudah terpengaruh oleh pihak lawan, bagaimana kalau kita pakai tenaga musuh untuk melawan musuh si nona tanya setelah dia berpikir sesaat. Bagaimana itu bisa terjadi? Keponakanku ban liang bertanya heran. Nona manis itu tersenyum. Tak tahu aku apa namanya daya upaya ini, sahutnya. Kalau toh mau dinamakan juga, ini dia daya kejam lawan kejam, baik keponakanku. Nah, bagaimanakah kera diwujudkannya itu mengenai tipu daya itu, semasa hidupku suhu pernah membicarakan dengan kami. Sudah ku katakan, sebab bakatnya berbatas suhu tidak dapat belajar silat sempurna. Di lain pihak suhu cerdas sekali, mungkin sukar lain orang menainginya. Suhu pernah memberitahukan aku suatu kera meminjam tenaga lawan, ban liang tertawa. Memang aku telah menerka bahwa kakak Hoan sudah mewariskan semua kepandainya kepada nona-nona berkata ia, girang. Suhu pernah memahamkan yoga, lalu dari situ ia berhasil menciptakan semacam ilmu yang menggunakan jari-jari tangan. Dan dengan itu kita dapat menotok beberapa jalan darah yang menyebabkan orang lupakan dirinya sendiri, hingga kita dapat menyuruhnya melakukan apa yang kita perintahkan. Yang menyukarkan ialah mataku tidak dapat melihat ilmu silatku sangat rendah hingga aku tidak sanggup melawan jago-jago rimba persilatan, sedangkan untuk itu kita perlu menawan musuh kita, mengalahkan musuh mudah, menangkap hidup sulit, kata si Yaupek. Asal kita bisa membekuk delapan atau sepuluh musuh, buat sementara cukup sudah, berkata si nona. Mendengar itu, si Yaupek keprikir. Cuma delapan atau sepuluh orang manusia, tidakkah itu berlaku kesombongan? Lalu ia berkata, buat mengalahkan musuh, cukup asal kita menang seurat, buat menangkap hidup tanya si nona. Kita mesti lebih pandai berlipat ganda, jikalau begitu, tak dapatkah kita memasang perangkap supaya musuh datang menghantarkan dirinya sendiri kembali berbau kesombongan. Nona, pikir pula si anak muda. Tapi ia berkata, Nona, aku rasa Nona tentu sudah memikirkan sesuatu, soat kun tertawa perlahan. Dayanya ada beberapa rupa, katanya. Untuk itu kita tinggal memilih tempatnya serta mengaturnya, tempat bagaimanakah yang cocok? Nona Banliang bertanya. Yang paling cocok tempat yang membelakangi gunung, yang ada airnya, umpama sebidah tanah yang rendah asal ada dua jalannya yang bisa dilalui tempat begitu sukar dicari, itulah tempat yang utama. Kalau tidak, kita cari yang keduanya. Tolong Nona lukiskan tempat yang kedua itu Banliang minta. Itulah sebuah tanah datar yang sekitarnya tak ada rumah-rumah orang. Di tengah-tengah itu kita membangun satu rumah yang kokoh kuat, lebih-lebih rumah yang tak takut air atau api, tempat demikian tak sukar dicari. Hanya rumahnya pembangunannya itu tak rampung dalam waktu satu hari, karena itu, aku pikir kita perlu mengambil jalan lain, bagaimana Nona-Nona itu diam, setelah itu dia memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Dia berkata, musuh pasti tak mau berhenti sampai di sini saja, kalau kita melanjutkan perjalanan kita, yang jauh, pasti kita akan menghadapi ancaman bencana lainnya. Seperti kita ketahui, jumlah kita sedikit. Musuh sebanyak-banyak tak dapat kita mengandalkan tenaga kita saja. Celakanya musuh juga tidak memilih care lagi. Nona benar. Aku pun pikir, tak dapat kita berdiam di satu tempat saja tempat yang musuh dapat satroni dari empat penjuru, berkata Ban Liang. Si Nona mengangkat kepalanya, berpaling kepada empat orang itu. Cuan-cuan dengan tenaga kamu berempat saja, dapatkah kamu melawan musuh-musuh di seluruh kolong langit ini dia bertanya. Sangat sukar, Nona malam tadi pun beruntung saja kita memperoleh kemenangan. Sedangkan kali ini, kalau bukan Nona yang duduk kereta, pastilah kita sudah tumpas di tangan musuh lihai dan kejam itu, maka itu, perlu kita memperkuat dahulu kedudukan kita, si jago tua menjadi tidak mengerti. Bagaimana maksud Nona dia tanya? Tolong Nona jelaskan dulu maksudku lebih dahulu kita mengumpulkan kekuatan kecil, baru perlahan-lahan kita perbesar cita-cita kita ialah menjunjung keadilan suhu pernah mengatakan kepada kami bahwa memang sulit mengamankan dunia Kang O, si jago perkagum. Selama waktu dua hari ini, dia semakin mengenal si Nona. Nona, apakah dayamu untuk menegakkan keadilan dia bertanya. Untuk itu, aku suka maju di muka, bersedia akan menyerbu api sekalipun sekarang ini kita harus melihat selatan. Kita sekarang mau pergi ke siau lim atau butong kedudukan kita di tempat terang, musuh sebaliknya berada di tempat yang gelap. Karena itu, kita menjadi senantiasa bisa terancam kerugian maka juga paling dulu kita mesti dapat menempatkan diri, supaya dengan jumlah sedikit dapat kita melayani jumlah yang banyak. Itulah justru yang tak dapat pikir pemecahannya, dalam keadaan kita ini, Loo Chiam Poe, buat sementara terpaksa kita mesti mengandalkan pada ajaran suhu. Kami berdua saudara pernah diajari ilmu pembangunan sebuah tin, yaitu barisan istimewa yang dinamakan liokah tin. Perubahan tin itu dapat membuat kacau pengelihatan musuh. Sulit buat kami menerangkan sejelas-jelasnya tetapi cukup buat mengatakan bahwa kita dapat bekerja berenam saja, ialah Loo Chiam Poe berempat di empat penjuru dan kami berdua saudara di tengah-tengah. Kita akan mengandalkan perubahan dari bergerak-geraknya tin kita itu, Sinona tampak gembira. Dengan tenang ia membereskan rambutnya yang bagus. Buat sementara kita membutuhkan tempat terbuka luas beberapa batu, di situ kita akan membangun sebuah kota istimewa ke dalam mana kita nanti memancing musuh datang masuk untuk kita tangkap dan nanti gunakan tenaganya. Sesudah kita mendapat tambahan tenaga, baru kita pergi ke Siau Lim Sie. Buat pergi ke sana kita tak usah ke susu, bukan Ban Li yang mengawasi Siau Pek. Baiklah, Nona. Kami bersedia mengiringmu jago tua ini memberikan janjinya. Sayang aku tidak bisa melihat hingga aku tidak mampu mencari tempat yang kita butuhkan itu, berkata si Nona. Dalam hal ini aku minta bantuan Loo Chiam Poe sekalian. Aku cuma bisa menunjukkan saja, asal Nona dapat menjelaskan, mungkin kami sanggup mencarinya, berkata Ban Li yang. Jikalau kita tidak bisa mendapatkan tempat yang dapat mengandalkan dinding gunung dan air, cukup sebidang tanah datar asal di situ tumbuh pepohonan dan rumput, lebih baik lagi kalau ada tumpukan-tumpukan batu serta sebuah rumah yang kokoh kuat, Ban Li yang berpikir. Kedengarannya mudah buat mencari tempat semacam itu tapi kenyataannya sulit juga. Kita memerlukan waktu bukan cuma satu atau setengah hari, berkata ia. Tak usah kita terburu-buru, kata si Nona. Kita cari sambil kita melanjutkan perjalanan kita ini, sampai di situ, mereka mulai berangkat lagi tanpa kereta, kedua Nona terpaksa mesti berjalan kaki, soat kun tetap berjalan berendeng dengan saudaranya. Ban Li yang berempat selama itu selalu memperhatikan tempat di sekitarnya. Dua jam lamanya rombongan ini berjalan, tibalah mereka di suatu tempat yang sisi jalanannya merupakan pepohonan lebat. Tempat ini mirip dengan lukisan Nona, cuma tidak ada rumahnya, berkata Ban Li yang asal tempatnya cocok, tak apa tak ada rumahnya, berkata si Nona. Baik, Nona. Maukah Nona mendengar perihal letaknya tempat ini? Paling baik Loo Chiampoe mengajak aku jalan mengelilinginya sekalian Loo Chiampoe menceritakan kepadaku tentang keadaan kaum Kang Ong selama ini. Bagus, Nona. Loo Huu akan menemani kau, soat kun meraba bahu adiknya. Silahkan jalan, Loo Chiampoe, katanya. Baik, Nona, sahut si orang tua, di dalam hatinya berpikir, cocok benar kakak beradik ini, yang satu buta yang lain gagu. Entah jalannya, dia bisa cepat atau tidak, untuk menguji Ban Li yang berjalan lebih cepat daripada biasanya. Ia melintasi rimba, jalan di atas rumput, saban-saban, secara diam-diam, ia perhatikan kedua Nona. Ada alasan baginya untuk sering menoleh ke belakang. Hanya sebentar, kagumlah jago tua. Walaupun dia memegangi bahu adiknya, soat kun dapat berjalan cepat seperti penunjuk jalannya. Tak usah disebutkan si Nona Bisu, yang matanya dapat melihat. Heran, kata jago tua itu di dalam hatinya. Loo Chiampoe, kata si Nona kemudian, dengan jalan lekas-lekas begini mungkin kita sukar memperhatikan keadaan di sekitar kita, Ban Li yang menghentikan tindakannya dengan segera. Apa Nona ingin aku memberi penjelasan tentang letak tempat ini serta keadaan di sekitarnya? Dia bertanya. Tak usah, Loo Chiampoe, adikku telah melukiskannya, oh, orang tua itu heran hingga ia menatap si Bisu. Nona, ia bertanya soat Gie saking herannya, kita berjalan cepat tapi bagaimana Nona bisa memberikan keterangan kepada kakakmu itu berkata begitu, mendadak jago tua ini melengat. Tiba-tiba ia ingat bahwa orang gagu, mana bisa dia menjawabnya. Soat Gie tersenyum, dengan sabar ia menyingkap rambutnya di samping telinganya. Mendengar demikian, soat kun segera berkata Loo Chiampoe, adikku minta tolong ia memberikan jawaban sebenarnya adikku telah memberikan aku segala keterangan dengan jalan sentilan jari dua tangannya kepadaku. Ban Li yang kagum. Ketika itu di waktu malam terang bulan, memandang si Nona Bisu, jago tua ini bisa melihat tegas soat Gie cantik, kulitnya halus, wajahnya manis sekali. Dia tampak lebih menggiurkan karena rambutnya yang panjang lepas, memain di antara hembusan seng angin. Kemudian ia berkata Nona, aku tidak heran kamu berdua dapat berbicara dengan tanda-tanda atau isyarat saja. Yang aku tidak mengerti ialah bagaimana kamu dapat mengerti satu dengan lain kita toh tidak berjalan lambat-lambat hanya cepat-cepat, kami berdua hidup bersama semenjak kecil, berkata soat kun, yang mengetahui orang kagum dan heran karena kami masing-masing bercacat. Kami mengatur Kara, tak dapat berhubungan satu dengan yang lain, kecerdasan kami membantu sehingga kami mudah saling mengerti seperti berbicara saja. Masih Ban Li yang berkata di dalam hatinya, dua bersaudara ini benar-benar luar biasa. Si kakak buta tapi ia cantik dan ototnya kuat sekali, sebab ia berhasil mewarisi kepandayan kakak Hoan. Si adik juga cantik, tapi ia bisu. Tetapi dia pun cerdas, dia dapat memetakan atau melukiskan segala sesuatu hanya dengan gerak-gerik jemari tangan juga heran. Dan kakak Hoan dialah seorang tabib pandai sekali, kenapa dia tidak sanggup menyembuhkan kakak beradik ini? Jika dia tidak mampu, siapa lagi di dalam dunia ini yang dapat mengobati mereka? Sungguh sayang sambil berpikir, Ban Li yang berjalan terus, tak memperhatikan leptak tempat, guna Sinona Tunanitra memeriksanya. Di akhirnya mereka selesai memutari tanah kosong itu, mereka pun kembali ke tempat tadi. Bagaimana pandangan Lo Ociampoe mengenai tempat ini? Soatkun bertanya sambil mengeluarkan sapu tangan untuk menyusut muka. Tempat yang sunyi, sahut si orang tua. Pohon-pohonnya tumbuh kacau dengan semak-semaknya di sana sini, Sinona tertawa. Aku setuju tempat ini, ia beritahu. Aku pun hendak memberikan nama yang menarik hati, ialah Hang Goan Gikyong Istana Tegalan Belukar. Setuju Istana Tegalan Belukar. Kaha Okong mengulangi kata-kata itu Sinona tertawa pula. Ia berkata manis, ya, pepohonan kacau dan semak-semak ini kita pandanglah sebagai lawateng, dan dengan tinggal di sini, kita berkhayal, menganggapnya sebagai tempat yang indah, rasa pahit bagaikan tempat yang manis. Tidakkah nama itu cocok? Oh begitu seru si polos. Apa benar keponakanku setuju tempat ini? Banli yang menegaskan. Karena waktunya tak banyak lagi, mungkin sukar mencari tempat yang terlebih baik daripada ini, jawab Sinona. Jika begitu baiklah sekarang silahkan Nona perintahkan apa yang kami harus lakukan. Aku berniatan membuat Tanah Tegalan ini menjadi semacam kota yang menakutkan, agar orang-orang rimba persilatan tertarik hati dan mereka pada datang kemari sungguh ringan. Si Nona ini memandangnya, pikir Kaha Okong secara mudah. Tetapi bagaimana harus membuatnya hingga kaum rimba persilatan sudi datang kemari? Walau ia heran, pemuda ini membungkam, tak berani dia bertanya sesuatu. Tidak demikian dengan Banli yang. Bagaimana kita membuatnya, ponakanku Istana Tegalan Belukas mesti dapat orang datangi tanpa orang bisa pergi lagi, artinya siapa sudah masuk ke sini, jangan harap bisa meninggalkan pula, berkata Sinona, tertawa. Perbuatannya sangat sederhana. Kita memerlukan beberapa batang pohon bambu serta beberapa ikat rumput. Membangunnya pun dengan waktu yang singat sekali, berapa lama waktu singkat itu, keponakanku si jago tua tanya. Kira-kira dua atau tiga hari, jago tua itu menghela nafas. Di waktu mendengarnya, aku menyangka itulah sebuah pembangunan sangat besar, katanya. Bahwa kita membutuhkan waktu sedikitnya satu tahun atau lebih, Nonah Hoan tersenyum. Sekarang kita jangan lambat-lambatan lagi, mari kita mulai bekerja, katanya. Baklah seru si jago tua, tolong kau sebutkan bahan-bahan yang diperlukan buat sekarang, tolong tebang sejumlah batang bambu serta mengumpulkan beberapa tumpuk batu, untuk membangun kota pembelaan dahulu. Nanti baru kita bangun istananya, mendengar ketarangan si Nona, K.H. Okong tertawa dalam hati. Gubuk tetap gubuk, bilang saja gubuk, buat apa dipakai nama yang menereng? Istana O.E. Banliang mengangguk. Ia berkata pada si Yaupek, Saudara kecil, kau berdiam di sini untuk menemani kedua Nona. Aku akan pergi bersama saudara O.E. dan K.H.O., si Yaupek mengangguk sambil mengiakan. Harap lo O.C.Y.M.P.U.E. lekas pergi dan lekas kembali Soatkun berpesan. Jangan khawatir, keponakanku berjanji Banliang yang segera berangkat. O.E.Y. Eng dan K.H. Okong turut orang tua itu seberlalunya ketiga orang itu, Soatkun duduk mendeprok di tanah jemari tangannya yang halus menggurat-gurat tanah di depannya itu. Ia agaknya sedang menghitung-hitung. Siawpek pergi duduk di tanah yang berumput. Belum lama, mendadak saja si putri malam sinar cahaya yang indah, hingga Seng Jagat menjadi gelap si anak muda mendongakan kepalanya melihat ke langit kiranya awan hitam menutupi Seng Rembulan. Ia lalu memikir Seng Hujan bila air langit turun, kuyuplah kita semua pikirnya. Di sini tidak ada tempat untuk melindungi diri dari air hujan, dan baru saja ia berpikir begitu, Pipi Sianak muda sudah kejatuhan beberapa tetes air hujan, hingga tanpa merasa ia berkata baru saja aku akan khawatir akan turunnya hujan, sekarang dia turun sekali ia berpaling kepada soatku. Nona itu masih sama menghitung-hitung. Siawpek bangkit berdiri dan bertindak perlahan menghampiri si Nona, Nona, hujan, sapanya perlahan Nona itu mengangkat mukanya, halus gerakannya. Aku tahu, sahutnya, juga perlahan, suaranya tetap merdu. Dia tersenyum manis. Aku khawatir hujan menjadi besar dan tak mudah berhenti, kata pula si pemuda. Nona itu menghela nafas. Apakah kau takut hujan? Dia bertanya. Siawpek melengat. Aku hanya khawatir nanti Nona, terima kasih buat kebaikan hatimu. Tak apa hujan turun, berkata begitu, si Nona tunduk untuk menggurat-gurat lagi di tanah. Siawpek mengundurkan diri. Ia kagum sekali, katanya di dalam hati, Nona ini meskipun tak sempurna anggota tubuhnya, tetapi dia sangat tenaga dan bersemangat, tak mirip dia dengan seorang tanpa daya. Sungguh hebat kekhawatiran si anak muda terbukti dengan segera. Sekonyong-koyong kilat berkelebat, lalu air hujan turun bagaikan dituang-tuang. Maka, hanya sebentar, tegalan itu sudah mulai terkenang air. Si anak muda menoleh kepada si Nona, aneh Nona itu duduk tak bergeming, jeriji tangannya tetap menggaris-gariskan tanah. Sekarang bukan tanah lagi, hanya air dan soat gie, seng adik, menatap kakaknya itu, terlihat kadang-kadang dia tersenyum manis. Sungguh luar biasa, berkata si anak muda di dalam hati, heran dan kagum. Sudah mereka cerdas sekali, mereka juga begini mantap semangatnya, hujan sementara itu tak mau segera berhenti, bahkan turunnya makin besar, hingga kedua Nona yang duduk mendeprok itu, telah terendam air kira-kira sebatas lutut. Baru lewat sesaat pula, tiba-tiba terdengar soat kun menghela nafas, lalu dia bangkit berdiri, untuk menengadah langit, kemudian memuji. Oh, hangtian-hangtian katanya. Selewatnya lima hari ini, masih dapatkah engkau membantu kepadaku? Hambamu ini seorang diri si Nona memohon kepada hangtian, langit tertinggi, Tuhan. Karena Nona-Nona itu berdiam saja, si Yaupek pun turut berdiam, tak mau dia mengganggu. Hanya kemudian, ketika ia menoleh sekelilingnya, ia melihat jagat berwarna abu-abu disebabkan di sekitarnya air melulu. Tepat selagi si anak muda menoleh kepada kedua Nona itu, mendadak soat gie bangkit, kedua tangannya dipakai menyambar ke pinggang soat kun. Ia terkejut, segera ia melompat berlari menghampiri. Apakah Nona kurang sehat? Tanyanya khawatir. Tidak, tidak apa-apa, sahut soat kun. Sebentar juga baik, di sekitar kita tak ada tempat berlindung apapun juga, kata si anak muda mas Gul. Tak usah kita mencarinya, berkata si Nona. Hujan ini bakal segera berhenti, si Yau Perk mendongak, melihat langit. Katanya dalam hati. Awan masih begini tebal, jagat masih gelap sekali, lagi dua jam, belum tentu air langit terdam turunnya, si Nona sementara itu berkata, barisan istimewa Liokah Tin masih belum kurencanakan sempurna, hendak aku percepat menghitungnya, kalau Lo Ociampue bertiga kembali bersama bambu dan batu, kita akan segera bekerja membangunnya, si Yau Pemengangguk. Semasa aku mengikuti suhu belajar ilmu pedang, katanya kemudian, pernah aku mendengar suhu bicara tentang pelebagai Tin, umpama Pat Kua Tin, Kiu Kiong Tin, atau Go Heng Tin akan tetapi karena kebodohanku, belum pernah aku dengar ada Liokah Tin. Apakah Tin Nona ini sama atau mirip dengan pelebagai Tin itu? Di waktu senggang begini, kalau suka, tolong Nona menjelaskan kepada aku, hampir tak ada bedanya, saudara, sahut si Nona. Bolehkah kalau aku menanyakan sesuatu, tanya si anak muda pula. Kau sungkan, saudara coh, sahut si Nona jikalau ada sesuatu pengajaran dari kau, silakan sebutkan. Segala apa yang aku tahu, aku akan beritahukan Nona membutuhkan bambu dan batu, apakah semua itu hendak digunakan sebagai pengganti manusia? Ya, benarlah itu, bagaimana segala bambu dan batu itu dapat dipakai menentang musuh? Bukakah semua itu benda-benda tak bergerak soat kun menepas air hujan pada rambutnya? Itulah pertanyaan yang sukar dijelaskan, saudara. Itulah sebenarnya ada hubungan dengan khayalan saja. Hati atau metu khayal kita, akan melihat macam benda, akan tetapi apabila dirabai tak terasa dipegang, si anak muda menggeleng kepala, ia menarik napas perlahan benar tak dapat dimengerti, katanya. Liu Kahtin, atau Goheng Tin, sama saja, berkata si Nona pula. Itulah khayalan berhitung. Siapa memasuki tin, perlu dapat menghitung tindakan kakinya, untuk dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Siapa bisa menghitung tepat dia seperti juga memasuki suatu tempat kosong. Tidak demikian apabila dia salah bertindak-salah jalan, maka muncullah khayalan, lalu dia seperti masuk ke dalam Tianlo-te-e-bong jaring langit atau jalan bumi, walaupun dia berjalan sampai letih, tak akan mampu dia keluar lagi, hebat seru si anak muda. Hampir sukar dipercaya dari suhu, pernah aku mempelajari ilmu ini, akan tetapi, belum pernah aku gunakan, sinona memberi keterangan, maka itu, aku cuma tahu hafalannya saja, tidak kenyataan, bagaimana hasilnya, aku tak tahu juga, nona sangat pintar, berkata pula si anak muda. Lain waktu ingin sekali aku menerima lebih banyak pengajaran, kau memuji saja, saudara, tak berani aku menerimanya, sinona merendahkan diri, justru kamilah yang hendak memohon saudara mengajari kami ilmu silat, ketika itu tiba-tiba cuaca terang sekali, hingga pembicaraan itu terputus seketika juga. Siawpek melengak ketika dia dongak melihat langit, lekas juga dia mengawasi soat kun. Sejenak itu hujan berhenti dengan segera, angin tak bertiup-tiup lagi, dengan lenyapnya awan tebal, si putri malam muncul pula dengan indah gemilangnya aneh sungguh aneh anak muda ini berkata, apakah rembulan muncul pula tanya si nona tunanetra. Kembali Siawpek melengak. Hebat, metu dia buta, kenapa dia tahu rembulan bersinar pula pikirnya. Hanya kali ini ia segera berkata pula, nona aku kagum untuk perhitunganmu. Tadi langit gelap hujan besar berjatuhan, tapi sekarang di dalam waktu yang pendek sekali mega lenyap hujan berhenti dan si putri malam muncul dengan cahaya yang terang luar biasa. Nona itu tertawa. Aku sebenarnya cuma menduga-duga, sahutnya merendah. Kalau kau dapat melihat, kata Siawpek di dalam hatinya, mungkin kau tidak berani menerka begini, tengah si anak muda bagaikan ngelamun, telinganya mendengar suara si nona itu, yang ditujukan kepadanya. Saudara Coh, baiklah kau gunakan kesempatan ini untuk beristirahat sebab mungkin sebentar, setelah terang tanah, bakal terjadi pertempuran yang dirasyat. Aku sendiri hendak melanjutkan berhitung, sejak itu si anak muda sudah menaruh kepercayaan besar terhadap si nona, maka ia menerima anjuran itu. Ia lalu duduk bersemadi untuk menjalankan pernapasannya. Berapa lama ia sudah beristirahat, Siawpek tidak perhatikan, ketika ia mendengar suara nona hoan yang sulung itu, saudara Coh, lekas bersembunyi, ada orang mendatangi, ia lalu membuka matanya dan menoleh ke arah yang ditunjuk si nona samar sama ia melihat empat sosok tubuh lari mendatangi. Tak ada waktu untuk bertanya, bahkan tanpa bangkit ia menggulingkan tubuh ke belakangnya di mana ada semak-semak rumput. Di situ ia bersembunyi. Empat sosok tubuh itu berlari keras, segera juga mereka sampai di tempat di mana tadi Siawpek berkumpul bersama kedua nona hoan. Siawpek mengintai ia melihat empat orang berseragam hitam, bahunya masing-masing tergemblok-golok. Yang luar biasa ialah perut mereka itu besar-besar, hingga ia berpikir, mereka bertubuh besar tetapi tidak gemuk. Kenapa perut mereka gendut semua? Maka ia mengawasi lebih jauh. Ia pun berlaku hati-hati, supaya kalau terpaksa, tak usah ia muncul. Lama-lama terlihat lebih tegas, perut mereka itu besar bukan disebabkan gendut, hanya ada benda yang dibawanya, entah benda apa maka juga dibawanya secara begitu aneh. Apakah kau tidak keliru melihat terdengar orang yang dikiritanya salah seorang kawannya? Mereka berdiri terpisah dua tombak, satu dari yang lain tak salah menjawab orang yang di kanan. Aku berada di atas pohon aku melihat jelas sekali. Tadi ada dua orang di sini, sinar rembulan kurang terang, tak dapat disamakan dengan siang hari, mungkin kau melihat samar-samar kata orang yang ketiga. Tak peduli dia salah lihat, mari kita periksa dahulu berkata orang yang keempat. Hati siau pak guncang. Kedua nona lagi menyembunyikan diri di dekat sini, kalau mereka kepergok, sulit untuk melindunginya, pikir si anak muda. Baik aku muncul guna memancing musuh pergi dari sini, selagi si anak muda berpikir, keempat orang serbah hitam itu sudah mulai bekerja. Mereka telah menghunus goloknya masing-masing. Mereka mencari dengan berpencar, tetapi jaraknya satu sama lain cuma empat tindak. Begitu berpikir, si yau pak bekerja untuk mewujudkan pikirannya itu ia menjemput sebutir batu, dengan itu ia menimpuk perut salah seorang di antaranya. Tetap timpukan itu, mereka berdua juga terpisah cuma satu tombak lebih, perut orang itu kedua terhajar, sampai bajunya robek sebab batunya kebetulan berujung tajam. Habis menimpuk si anak muda melompat keluar dari tempat persembunyiannya, untuk berlari pergi. Si serbah hitam itu kaget merasa sedikit nyeri. Ketika dia melihat orang muncul luntuk terus lari, dia lompat mengejar, begitu pun ketiga kawannya tadi si yau pak melihat tegas, perut gendut itu hanya sebuah buntal seperti hollow atau cupu-cupu si yau pak. Berkhawatir orang tidak mengejarnya, ia lari tidak keras, ia membuat jarak antara kedua pihak cuma satu tombak lebih. Nyatanya ia disusul terus, sampai jauh kira-kira empat li. Berhenti tiba-tiba ia membentak sambil menghentikan tindakannya dan memutar tubuh guna menghadapi keempat orang itu. Ia pun menghunus pedangnya. Empat orang itu berhenti berlari, tapi mereka bersikap mengurung, semua bertindak mendekati. Selama itu si anak muda terus memperhatikan perut lawannya. Satu kali si anak muda mengawasi muka lawan, ia heran kenapa wajah mereka ini bersemangat sekali, bagaikan orang yang maju ke medan perang dengan tujuan mati. Kenapa lalu orang yang di arah timur berkata, kami telah menerima budi besar sekali dari tongcuk kami, hendak kami membalasnya dengan kematian kami lebih suka jadi kemala yang hancur daripada menjadi batu yang utuh menimpali yang di selatan. Kalau nama tersohor ribuan tahun, apakah artinya mati berkata yang di barat? Kita akan mati bersama, untuk bertemu lagi di surga berseru yang di utara. Mendengar orang bagaikan bersumpah, siau peheran. Apakah maksud mereka berkata begini tanyanya di dalam hati? Empat orang itu merapat terus, sampai mereka datang dekat sekali. Melihat demikian, si anak muda tak sedih didahului, ia lalu menerjang. Empat orang itu menangkis, habis mereka membalas menyerang. Mereka mengarah setiap anggota tubuh yang berbahaya, di lain pihak, mereka tidak mencoba melindungi diri. Nampak mereka dekat. Aku menerkal mereka berkelahi mati-matian, tetapi apa sebabnya siau peheran berpikir tak habis mengerti. Selagi ia berpikir serangan lawan datang bertubi-tubi, maka terpaksa ita menyempok golok musuh hingga terpental. Meskipun begitu, bukannya musuh-musuh itu lekas memperbaiki diri, mereka justru maju serentak semuanya lompat menerjang sambil mengajukan tubuh mereka. Hampir si anak muda tercengang bahaya herannya. Tanpa ayah lagi, ia lompat mencelat tubuhnya terapung tinggi, melewati salah seorang lawan sambil berlompat itu, ia menusuk ke arah depan, di mana ada sebuah pohon pek yang tinggi dan besar, tepat ujung pedangnya nancap di batang pohon, hingga tubuhnya bagaikan tergantung di pohon itu. Keempat musuh yang menerjang dari empat penjuru itu, tidak menyangka lawan bisa meloloskan diri. Karena mereka berlompat dengan keras, tidak dapat mereka menahan diri, serem tak mereka saling tubuh. Sebagai kesudahan dari tubuh kan hebat itu, terdengarlah ledakan yang nyaring bercampur jeritan-jeritan dari kesakitan yang terputus dengan mendadak dan tampak api menyala seperti kilat, disusul dengan mengepulnya asap menaik tinggi siau pek di atas pohon. Dan mendengar suara itu, sempat pula ia melihat ledakan, sambil menoleh ke belakang ia mencabut pedangnya, berlompat turun sekarang ia melihat satu pemandangan yang sangat mengiriskan hati keempat musuh mati dengan tubuh mereka hancur tangan dan kaki terpisah di mana-mana tulang-tulang berserakan. Tak lagi dapat dikenal wujud mereka semua. Sungguh kejam, pikir si anak muda, yang hidungnya mencium bau wirang dan sengit ia menghela nafas. Tanpa berkata-kata, ia bertindak kembali ke tempat di mana dia berkumpul bersama kedua nona hoa. Nona-nona itu tengah menantikannya. Kau tidak kurang suatu apa, saudara coh tanya soat kun, si nona menghela nafas. Syukur aku tidak kurang suatu apa, sahut pemuda itu menarik nafas panjang, sungguh suatu kera penyerangan yang kejam sekali, sebenarnya mereka menggunakan akal kuno, sahut si nona. Pada tubuh mereka, mereka menyembunyikan obat pasang. Siaw perahiran bagaimana nona ketahui itu sederhana saja bukankah mereka telah gagal menabrak kereta kita? Baru saja kami mendengar suara ledakan, mudah menerka itu bukan siaw perkagum. Di antara orang rimba persilatan, tak kurang mereka yang berani mati, berkata ia, tetapi yang dekat seperti mereka itu berempat itulah langkah. Jikalau aku tidak lompat mengapungi diri, ah, pasti aku tak luput dari bencana hebat itu, giri si anak muda mengingat kehebatan yang baru saja terjadi itu. Di antara pemimpin rombongan itu mesti ada seorang yang pandai menggunakan bahan peledak, berkata soat kun. Sebaiknya lebih dahulu kita menyingkirkan dia itu, itulah benar, nona, cuma sulitnya, kita tak tahu siapakah pemimpinnya itu sekarang ini saudara coh, haruslah kau bersabar. Baik kita tunggu sampai kita sudah berhasil mengumpulkan tenaga-tenaga, baru kita tempur mereka perhadap-hadapan, selagi mereka bicara itu, mereka mendengar tindakan kaku berlari mendatangi, segera mereka berpaling. Maka mereka melihat Ban Liang yang bersama OEYeng dan KH Okong, yang masing-masing memanggul seikat besar bambu. Kamu tidak kurang suatu apa, bukan tanya Ban Liang, yang menarik nafas lega ia dan kedua kawannya itu memandang si nona-nona dan anak muda. Syukurlah, Eloo Chiampua, menjawab soat kun tersenyum, saudara coh telah melindungi kami, ia telah memancing musuh-musuh pergi jauh dari sini. Tapi, saudara coh kaget juga, syukur aku lolos dari bahaya, kata si Yaupek. Kami lagi mengumpul bambu ketika mendengar suara ledakan, maka kami segera lari pulang, berkata si jago tua. Sekarang hati kami lega, apakah Loo Chiampua dapat mengumpul banyak tanya si nona? Rasanya cukup banyak, keponakanku, hanya entahkah, cukup atau tidak. Batunya sukar diangkut, maka itu tadi aku telah menyewa dua buah gerobak, mulut si nona berkemak kemi. Bambu dan batu telah tersedia, kata ia sesaat kemudian, tinggal waktu untuk membangun tin kita, membutuhkan waktu satu malam. Itulah saat yang sangat berbahaya. Aku mengharap sangat bantuan tuon-tuon kami harus memecahkan diri menjadi dua rombongan, yang dua membantu kami bekerja, yang dua lagi bertugas melindungi, yaitu untuk berjaga-jaga kalau musuh datang menyerbu. Sebelum tin rampung, fadahnya tidak ada, tempat kita ini telah diketahui musuh, yang menyerang, berkata Ban Liang. Benar. Besok adalah saat tergenting. Tempat ini belukar dan luas, paling mudah untuk diserang, paling sulit buat membelanya. Aku juga khawatir tak keburu kita merampungkan pembuatan tin kita ini, Ban Liang berdiam, pikirannya bekerja keras. Ia heran pula. Si Nona ini ketahui tempat ini terbuka, kenapa dia memilih ini? Musuh banyak, kita sedikit. Apakah kita nekat mengadu jiwa? Setelah berdiam sejenak, Si Nona berkata pula, halus suaranya selama pertempuran di rumah kami, aku tak jelas akan pihak musuh, begitulah kita terancam bahaya besar. Sekarang ini aku lain kini aku sudah mulai mengerti mengenai musuh, bahwa makin lama seng waktu berlarut, makin buruk keadaan kita. Musuh di lain pihak berhasrat keras untuk menumpas kita, oleh karena itu, Nona, perlu kita mempunyai daya yang sempurna untuk menentang mereka, berkata si jago tua. Itulah maksud utama dari aku, Lo Ociampoe. Kalau kita pergi ke Siaulim Siyye, yang hasilnya masih muram, kita justru seperti mengundang musuh dari dua jurusan, Si Nona mengangkat kepala, menengadah langit. Ia mengeluarkan napas lega. Di sini jikalau kita bertempur dan memperoleh kemenangan, nama kita bakal segera tersiar luas. Ia berkata pula, Dengan tidak langsung, penyerbuan mereka itu juga akan membeber rencana busuk mereka sendiri. Sekarang bagaimana? Nona Banli yang tanya. Bagaimana pikiran saudara Coh, saudara-saudara OEY dan KH Oci Nona balik bertanya. Kami menurut Nona saja, sahut Siawpek. Dia mewakili kedua saudaranya. Cuan-cuan begini percaya aku, baiklah. Mari kita mulai bekerja. Tiga ikat bambu ini berjumlah empat ratus batang lebih, entah sudah cukup atau belum tanya Banli yang. Lebih malahan, berkata si Nona. Aku membutuhkan tiga ratus enam puluh batang saja Nona, mengenai Liu Kahtin. Kami asing, Banli yang berkata pula, karena itu, bagaimana caranya kami dapat membantu memudah saja, Lo Oci Ampue, kamu ikut aku, di mana aku tunjuk di situ kamu menancapnya, benar-benar sangat sederhana seru KHA Okong. Hanya ingat, memesan si Nona sambil tersenyum selekasnya kamu menancap. Jangan kamu berdiam lama-lama di situ. Baik, Nona. Silahkan Nona jalan di muka berkata begitu, Banli yang memanggul bambunya. Soat kun mengangguk lalu dengan sebelah tangan memegangi bahu adiknya. Ia mulai berjalan di tangan kanan dia membawa sebatang bambu kecil. Banli yang mengikuti, diam-diam dia perhatikan gerak-gerik si Nona. Soat kun meranda setiap enam langkah, dengan bambunya, ia terus menggurat membuat beberapa bundaran di tanah. Habis itu, ia berkata tancapkanlah bambu di tengahnya jangan di luar bundaran. Banli yang berempat melakukan tugasnya dengan baik, belum ada satu jam, habis sudah mereka menancapkan 360 batang bambu itu semua. Ketika mereka mengawasi, mereka heran, bambu ratusan itu nampak seperti hampir seribu batang. Mungkin benar bambu ini ada keanehannya, pikir si jago tua. Lalu terdengar suara sulung, adik coba kau lihat, apa yang kurang pada bambu itu Soat Gie. Si adik mengawasi keseluruh tin, kemudian ia lari masuk ke dalamnya, untuk membetulkan dua batang. Kho Kong heran, hingga hatinya berdenyutan ialah yang sengaja menancapkan salah kedua batang bambu itu, sebab ia pikir, apa artinya hanya dua batang, siapa sangka Sionna Bung Su melihatnya. Balik kepada kakaknya, Soat Gie memegang tangannya dua kali. Segera Al Sionna berkernyit. Katanya, adikku mengatakan bahwa dua batang bambu tertancap ke arah barat kira-kira satu dim mencongnya. Nampaknya bambu itu ditancap salah bukan tanpa sengaja, ia menarik nafas duka. Ini dia yang dikatakan, beda sedepa, salah seribu di sekarang silahkan cuon-cuon lihat, setelah letak dua batang diperbaiki, apakah masih ada yang kurang rapi di saat itu rembulan bercahaya terang sekali, semua orang bisa melihat dengan tegas. Ban Liang melihat ada sesuatu yang beda dari saat tadi dan sekarang, hanya tak dapat ia menjelaskan perbedaan itu. Karena salah tancapnya kedua batang bambu itu bukankah tampaknya kurang pengaruh nyatanya si Nona Ban Liang berempat mengawasi terus. Setelah mendengar suara si Nona itu, barulah mereka melihat, benar ada suatu perbedaan, suasananya lain sifatnya. Jago tua itu batuk perlahan-lahan. Jikalau Nona tidak menyebutnya, benar kami tidak melihat apa, katanya. Sungguh luar biasa ikalau sudah ditambahi dengan batu, suasana ini akan berubah jauh, berkata pula si Nona. Tin akan nampak keren sekali, Ban Liang mengangguk berapa kali. Apakah Nona berniat berdiam di sini? Tanya si jago tua. Sukar buat memastikan, loo ciampo ee. Buat sementara baiklah kita berdiam di sini setengah atau satu bulan, Nona, dapatkah kau menjelaskan lainnya, supaya kami mengetahui segala sesuatunya lebih terangsiau, Pak Minta? Mungkin penjelasanmu ada fakadahnya buat kewaspadaan kami, kita cuma berenam, kita sebisanya mesti mendapat tambahan tenaga, kata soatkun. Bukankah, seperti Nona pernah katakan, Nona mau pakai tin ini untuk mendapatkan tambahan tenaga itu? Si jago tua bertanya pula. Nona itu mengangguk. Walau bagaimana, tin ini adalah benda mati. Maka itu, perlu sekali bantuan tenaga manusia untuk membuatnya menjadi hidup, bagaimana kami harus membantunya, Nona siau pek pun tanya. Kami tidak mengerti, Nona hoan tersenyum. Jangan bingung, saudara coh, katanya, seperti telah ku katakan, tin ini sangat sederhana, Nona, Ban liang bertanya. Bagaimana andai kata musuh tak mau memasukinya dugaanku sebaliknya, loo ciampu ee. Pasti musuh akan menerjangnya. Yang perlu sekarang ialah lekas-lekas kita merampungkannya, baik, Nona. Loohu akan segera mengangkut batunya sekarang ini, soat kun memperingatkan, setiap detik kita dapat diserbu musuh, karena itu, baiklah loo ciampu ee menetapkan suatu isyarat guna satu dengan yang lain saling memberitahukan, supaya kamu dapat bantu-membantu, Nona benar, kata si jago tua. K.H. Okong tiba-tiba merangkap kedua belah tangannya. Nona, katanya, ada sesuatu yang mengganjal di kerongkonganku, tak dapat aku tak mengeluarkannya, soat kun mengawasi. Bukankah kau mau bicara tentang pelatok bambu tanyanya? Kau toh yang sengaja menancap salah benar, Nona, si polos mengakui, aku menyangsikan pelatok bambu dapat menolak musuh, aku sengaja menancap salah itu untuk mencoba-coba Nona dapat melihat atau tidak, sekarang kau percaya atau tidak sekarang aku percaya betul. Aku bersedia ditegur Nona, dan sikap si Nona menjadi sungguh-sungguh hingga dia nampak keren. Menegur kau, itulah aku tidak berani, katanya, akan tetapi, ada beberapa kata-kataku yang tak dapat aku tidak mengeluarkannya. Silahkan bicara Nona, kami bersedia mendengarnya, berkata si Yaupek, yang turut bicara, bahkan dia merangkap kedua belah tangannya soat kun tidak bisa melihat, soat gie tidak bisa bicara, tetapi, seperti sudah diketahui, mereka senantiasa dapat berhubungan satu dengan lain. Asal ia mendengar, si sulung dapat mengerti segala sesuatu, dan si bungsu, asal ia melihat dan memberi isyarat kepada kakaknya lalu si kakak mengetahui apapun dengan jelas. Demikian, Nona-nona itu melihat, mendengar dan mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. Soat kun bangkit berdiri, kemudian membungkuk, guna membalas hormat. Saudara coh terlalu merendah, katanya, mengenai kita ini, aku hendak mengatakan, ular tanpa kepala tak dapat berjalan, burung tanpa sayap tak dapat terbang. Perpuatan saudara KHO sengaja salah menancapkan bambu membuat aku berpikir. Kesalahan itu tak usah diperpanjang, tetapi selanjutnya itulah harus dicegah. Bagaimana andai kata tenaga kita berhasil ditambah? Bukankah kita tidak punya kepala perang dan undang-undang tentara? Umpamanya tenaga ketia jadi besar, bukankah itu hanya segerombolan saja? Bagaimana mereka bisa dipakai menghajar musuh itu benar berkata Ban Liang. Aku pun telah memikirkannya. Sekarang, bagaimana kita harus mengaturnya itulah sebabnya, loo ciam poe, berkata si nona, aku memikir tak lebih dulu memilih dan mengangkat pemimpin, lalu mengadakan aturan untuk mengatur rombongan kita, aku memilih nona berkata si aupek. Soat kun menggeleng kepala. Untuk memikir, mengatur sesuatu, mungkin aku sanggup, katanya, akan tetapi buat memimpin apa pula guna mengepalai dunia rimba persilatan, itulah tidak ia diam sejenak, lalu menambahkan. Cuan-cuan jangan lupa bahwa akulah orang yang bercacat metu satu, yang tak dapat melihat segala sesuatu, kata-kata terakhir ini diucap pelan sekali. Oleh karena nona menolak, baiklah ban loo ciam poe saja yang diangkat, si aupek mengusulkan. Tidak dapat ban liang menggeleng kepala. Dunia kang ou begini kacau dan loo hu sudah tua, tak sanggup aku memegang pimpinan. Aku cuma bisa turut-turutan saja, terus dia menatap putra coh kampek almarhum dan menambahkan, menurut aku, paling baik adalah saudara coh yang memegang tampuk pimpinan. Ya, ya, aku pun memikir sama dengan loo ciam poe berkata Soat kun. Saudara coh adalah yang paling tepat. Pemuda itu hendak menolak usul ban liang ketika si nona memegatnya berbicara, maka ia mesti menantin ona itu bicara habis, setelah itu, tidak-tidak, katanya. Aku masih terlalu muda, aku masih belum tahu apa-apa, Toako, terimalah tugas ini berkata Oeyeng dan K.H. Okong serentak. Kami sedia menerima segala perintah dari Toako ban liang tertawa lebar. Suara terbanyak berarti harapannya orang banyak pula katanya. Saudara kecil, jikalau kau menolak kau membuat kami merasa sulit tapi, tapi, kata si anak muda menarik nafas. Mulai saat ini kami mengangkat kau menjadi Sim Tu Beng Cu berkata Soat kun Kim Tu yaitu golok emas dari Cenggi Lo Jin, menjadi lambang kita nanti, sesudah pengaruh kita besar, akan kita maklumkan ini kepada dunia rimba persilatan, agar umum mengetahuinya biarlah Cenggi Kim Tu golok emas keadilan tersiar luas aku yang begini muda, bagaimana mungkin aku membuat dunia rimba persilatan mau tunduk di hadapanku tanya si anak muda. Cita-cita atau semangat tidak bergantung kepada usia muda, saudara kecil, berkata ban liang. Nah, marilah Seng Cu menerima hormatku mana, mana dapat kata Siao Pek gugup akan tetapi si jago tua sudah mendahului menunduk berlutut memberi hormatnya. Amat sibuk Siao Pek. Ia menjatuhkan diri berlutut juga, mendekam untuk membalas hormat, setelah mana ia membangunkan orang tua itu. O.I.Y. Eng dan K.H. Okong segera turut memberi hormat, diturut oleh Soat Kun dan Soat G karena mereka bukan tengah bergurau, mereka berlutut mengangguk-angguk berulang-ulang. Hingga kembali pemuda si coh itu repot untuk membalasnya. Paras muka Siao Pek merah karena malu terhadap kedua nona itu adat istiadat melarang ia menyentuh tangan orang untuk membangunkan mereka itu. Ia cuma bisa berkata, tak berani, tak berani aku menerima hormatmu nona. Setelah bangkit, Soat Kun berkata sungguh-sungguh sejak saat ini kau lah bengcu yang dihormati, bahkan mungkin lagi tiga atau lima bulan, kau akan memimpin rombongan dari beberapa ratus jago rimba persilatan, guna menjunjung keadilan, buat menyapu bersih hawa busuk dunia Kang O. Kami berdua bercacat tetapi kami akan lakukan apa yang bisa untuk menunjamu, setelah jiwa kami habis barulah kami puas, itulah kata-kata berat, maka juga berat Siao Pek menerima budi itu. Dalam hal menerka musuh dan mengambil keputusan, kami berdua saudara bersedia bertanggung jawab, kemudian berkata pula Soat Kun sambil menyingkap rambut di sisi telinganya untuk memerintah, untuk menghadapi musuh, itulah tugas bengcu, dapat bengcu mengambil tindakan sendiri baiklah, Nona katanya akhirnya. Aku akan lakukan segala apa dengan setakar tenagaku, hidup atau matiku, tak kupikirkan pula Nona, jikalau ada titahmu untukku, keluarkanlah Ban Li yang berkata kepada Soat Kun yang sekarang ia sangat hormati, langkah orang pintar seperti kau, baru beberapa hari, kau telah perlihatkan kepandayanmu yang luar biasa, suhu almarhum barulah orang cerdik pandai, berkata Si Nona merendah, sayang suhu lekas sekali mendahului kami pergi, hingga kami ditinggalkan tanpa daya. Pelajaran yang kami dapat, dalam sepuluh, baru tiga atau empat bagian, berkata begitu, wajah Si Nona lesu dan suram, pertanda bahwa ia sangat menyesal dan berduka. Kemudian ia menambahkan, semoga arwah suhu akan memberkai dan melindungi kedua saudara, supaya kami dapat melakukan sesuatu untuk kebaikan halayak ramai, kemudian lagi, dengan suara perlahan, ia memohon, Ban Lo Ociampuai bertiga, tolong kamu lekas bawa kemari batu-batu itu, supaya dapat tiba di sini besok sebelum tengah hari, supaya segera kita dapat merampung kantin kita ini, baik, Nona, menyahut Ban Liang. Kami pergi sekarang dengan segera, si jago tua itu mengajak OEYeng dan KH Okong berlalu. Besoknya, di bawah petunjuk Nona Hoan, dengan dibantu si Yaupek, Ban Liang bertiga bekerja keras membangun barisan rahasianya itu, yang memang rampung di saat matahari mulai naik tinggi. Setelah itu, si Nona memberi petunjuk bagaimana orang harus masuk dan keluar dalam tin itu, agar mereka nanti harus melayani musuh di tengah-tengah tin, dibangun juga sebuah rumah atap yang bertingkat, untuk menjadi pusat barisan istimewa. Selama itu terjadilah hal yang diluar dugaan. Selama dua hari tak tampak musuh muncul, jangan menyerbu, mengintai pun tidak. Di hari ketiga, tengah hari, Ban Liang habis sabarnya. Nona Hoan, loo hu ingin sekali mengutarakan sesuatu, mungkinkah itu urusan selama dua hari musuh tak kunjung tiba bertanya Nona. Benar begitu, Nona itulah tidak heran, loo chiampo EYeng seperti telah kukira, di antara musuh ada salah seorang pemimpinnya yang pandai, yang mengatur segala sesuatu. Begitulah maka gerak-gerik musuh sering ada yang diluar dugaan. Walaupun demikian, aku rasa kesabaran mereka tetap tidak muncul. Mungkin besok, jikalau mereka bakal datang, tak apa mereka datang terlambat satu hari, kata si jago tua. Aku hanya mengkhawatirkan mereka benar-benar tidak datang. Itu berarti tidak sia-sia saja kita bersusah payah membangun tin kita ini. Nona Hoan tetap tenang sikapnya. Barangkali, loo chiampo EYeng mereka itu sudah mengirim mata-matanya mengawasi gerak-gerik kita, katanya. Mereka hanya bekerja secara menggelap dan mereka pula sengaja tidak segera datang, guna menguji kesabaran kita. Rupanya mereka mengharap-harap karena habis sabar, kita nanti pergi mengangkat kaki dari sini. Jikalau aku menerka tepat, pasti sudah mereka telah mengatur pasukan bersembunyi di empat penjuru kita, setelah habis sabar kita, sendirinya kita masuk ke dalam perangkap mereka itu. Maka itu sengaja aku membangun gubuk kita yang bertingkat ini. Kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita mau berdiam lama di sini, bagaimana dengan rangsum kita, Nona? Sekarang ini persediaan paling juga buat dua hari. Selewatnya, musuh datang atau tidak, kita toh harus keluar dari sini. Si Nona berdiam sejenak. Lo Ociampoe apakah masih juga Lo Ociampoe meragu-ragukan aku? Tanyanya kemudian apakah Lo Ociampoe masih tak jelas mengenai kedudukanku? Nona, Banli yang melengat. Lo Ociampoe, berkata pula si Nona, suaranya dingin, inilah tak biasanya, di dalam rombongan kita ini, kecuali Bengcu, tidak ada yang memikul tanggung jawab lagi, yang memegang kekuasaan. Maka itu, kalau ada sesuatu yang hendak diajukan, silahkan laporkan kepada Bengcu Soatkun lekas-lekas membungkuk, membalas hormat itu. Bo Ampoe hendak menegakkan aturan, tak dapat Bo Ampoe tak bersikap begini, katanya. Harap Lo Ociampoe suka memaafkanku.